Oke, gue Haji Pulung dan hari ini gue lanjut lagi Forza Horizon 4 teman-teman Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tonton video gue The Rally teman-teman Itu kalian yang banyak yang minta gue main itu, awas kalau gak ditonton Awas, itu masalahnya susah cuy gamenya gitu kan Itu realistik simulation gitu kan, itu susah gitu kan daripada Forza gitu kan Ya Forza susah juga sih, tapi itu lebih susah gitu loh cuy Aduh gitu kan, sebarin yang banyak cuy Videonya bentar-bentar cuma 3 menit mungkin ya, 4 menitan Karena itu 1 race doang itu udah buset, susah gitu loh Alright teman-teman, kalau gitu langsung aja hari ini gue mau Kalau kemarin itu di Need for Speed Mouse Wanted 2012 Itu gue pengen banget ngalahin ini mobil ya Hennessy Venom GT ya Itu kurang ajar sih itu mobil, ini termasuk salah satu mobil tercepat di dunia cuy Kalau di real life-nya ya Dan hari ini gue pengen bahas di Forza nih Gue pengen tau nih ya, secepat apa sih ini mobil gitu kan Nanti gue bisa ngebayangin kalau di Need for Speed Mouse Wanted 2012 ya Oke langsung aja kita ke Forza Vista dulu ya Aduh mesti kamera gue di bawah gini loh Wai ini kenapa kok di bawah gitu kan Oke kita langsung ke interior ya Mantep emang Ini emang salah satu mobil tercepat di dunia ya Ya Apa namanya Kita coba aja nanti sini speednya nyampe berapa cuy ya Gue penasaran aja sih Oke Dan mesinnya itu di belakang saya inget gue ya Gak bisa dilihat lah juga cuy Serius Kenapa ya mobil-mobil hyper atau supercar kayak gini Gak boleh dilihatin mesinnya sama Forza gitu kan Gak tau gue Oke dan kebetulan gue dapet ini mobil dulu bekas juy Jadi Dimana ya Nah ini gue tunjukin di Karma Street Nah ini udah ke unlock sama yang punyanya Gue dapetnya bekas soalnya Jadi di auksion gitu juy Ini agak-agak susah juga dulu nyarinya ya dulu gitu kan Tapi sekarang kayaknya banyak deh gitu kan Dan oke langsung aja kita ke custom upgrade Kita lihat Kelasnya S2 ya Iya lah Orang mobil kenceng gitu kan Kita lihat di bagi Oh kita gak bisa swap engine cuy Oke Jadi di bagian drive train swap Ini cuman RWD doang cuy ya Dan bisa kita swap ke AWD Tapi speednya Allah Itu ngurangin banget sih cuy Dan mobil-mobil hypercar kayak gini cuy ya Kalau kalian ngejar waktu buat cepet-cepetan RWD gitu ya Tapi kalau buat race online apalagi Kalau kalian pake RWD buset Gak bakal bisa gitu ya Ayo gue bakalan coba RWD aja Dan gue pasangin apa ya Bember depan mungkin downforce Gue butuh downforce Karena Waduh Waduh belakangnya kok gak bisa ya Yah Kok ngurangin speed ya Ah gak deh Gue mau gini aja deh Gue tambahin downforce depan aja Terus habis itu Ininya pake race tire Dan handlingnya Handlingnya udah bagus sih sebenernya ya Wah tapi masih bisa nambah ya Oke boleh gue pasang kalau gitu Boleh Biasanya supercar atau hypercar itu Handlingnya udah gak perlu ditambahin lagi gitu Udah enak gitu dari sononya Velgnya juga Ternyata ini bukan velg teringan ya Nah kenapa TE37 sebagai ukuran gitu loh cuy ya Gila ini mobil super Gue pasangin TE37 bener gak ya Wah bagus sih Oh boleh lah Udah lah Gue pasangin TE37 lah Dan velgnya bisa digedein Bagian depan sama belakangnya Dan gue gak pake Ini sih kayaknya buat drift oke deh ya Terus di bagian transmissionnya Gue gak Iya deh race Oke Karena gak ngurangin speed cuy ya Jadi nih speednya Mentok 10 ya Kalau di statistiknya Wah ada rally ada drift cuy Buset Bikin rally disini Buset gara ngajar Oke wake reduction Dan ini mentoknya di 978 S2 nih cuy Kayaknya ya Kalau kita swap ke AWD Bakalan beda Nah kan Jadi kelas X gitu kan Gak kelas S2 lagi Jadi kelas X Yakin gue Tapi gue bakalan nyobain di versi standarnya aja Dan mesinnya gak bisa kita oprek sama sekali nih cuy ya Aduh yaudahlah ya Install setup Horsepower gak nambah Ini udah 1000 lebih horsepower 1100 Ya sekitar segitulah pokoknya Cuma nambah ringan aja ya Karena gue wake reduction juga Oh belum Design dulu dong Gila Design dulu dong Ya buset Koneksi lah Please Oke Karena tadi Koneksinya agak lemot Dan agak Gak cocok gue gitu kan Akhirnya mobilnya gue warnain Jadi silver aja Ini cuy ya Buset Warna silvernya Kayak cocok gitu Di mobilnya gitu loh cuy Demen banget gue Yaudahlah ya Koneksinya lagi lemot cuy Jadi gak bisa ngelot Itu Tapi gak ada cuy Liver yang menurut gue Bagus gitu ya Gak ada Jadi semuanya emang Rata-rata pada Ganti cat doang ya Kayak gitu Alright Kalau gitu kita bawa Ke jalan besar dulu Kita cobain top speednya ya Alright Hai temen-temen Gue udah di jalan besar Dan Gue pake steering wheel cuy Cuman gak gue kamerain aja ya Ini by the way Gue mau Gimana ya Ini susah banget cuy RWD nya Gak kayak Yang lain ya Karena tanpa Spoiler belakang Yang ada downforce nya cuy Ini bener-bener Susah banget Gak bisa dikendaliin mobilnya Dan gue harus Aduh tuningnya Agak-agak gitu loh Jadinya Karena Emang susah banget RWD nya Gak tau kenapa ya Ini beda dari RWD Yang lain disini ya Kalau buat steering wheel sih Menurut gue Ini buset dah Sumpah ini Gak bisa dikendaliin banget Tapi Yaudahlah Gue coba aja ya Tanpa spoiler Tapi kalau buat risk Nanti kayaknya gue pasangin spoiler cuy Gue butuh banget itu Seriusan Oke kita coba lihat Top speed nya ya cuy ya Dan gue harus Pelan-pelan kayak gini cuy Di throttle nya Di gas nya ya Wah Wah Buset Kalau gue keterlaluan Mobilnya langsung slippery Langsung Oke Wah ini sih Ini sih Kurang aja Wah 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 432 cuy Buset Buset Nabrak segala lah Wah buset 432 cuy Buset Kenceng banget Mobilnya Seriusan Manganya Gitu kan Kok lancer Revo Gak ada apa-apanya Gitu kan Terus kemarin pake apa ya Nissan Skyline R34 juga Gak ada baunya Gitu kan Buset dah Sumpah Sumpah Susah banget Sumpah Tanpa spoiler Belakang gue Nyerah deh RWD yang Punyanya NSC ini ya Buset dah Oke Asli ini mobil Sumpah Susah banget Dikendalikan Alright Teramai banget Buset Teramai banget Trafficnya Oke Buset dah Sumpah ini Susah banget cuy Seriusan Wuduh Itu orang Kenapa dah Ini Kalau tanpa spoiler Belakang Mobil kenceng Kayak gini cuy Di Forza Buset Ampun deh gue Asli ampun Gak sanggup gue Oke Jalan-jalannya Udah ya Meskipun Nabrak-nabrak Buset Ini Susah banget Gue harus tuning ulang Buat Nge-add down Force Di Bagian belakang Karena gue harus Pasangin spoiler Dan gue bawa RIS nanti ya Kita coba Ini mobil ya Kekuatan ini mobil Di RIS Alright kalau gitu Temen-temen enjoy The RIS Ya Alright ~! Tidak Ha! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton